Hashim Asyari adalah sosok yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum KPO Republik Indonesia periode tahun 2022 sampai tahun 2027-1. Sebelumnya, Hashim telah menjadi komisioner KPUNA sejak tahun 2016-2. Lahir di Pati pada 3 Maret tahun 1973, Hashim memiliki latar belakang pendidikan yang kuat. Ia meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Jenderal Sudirman, magister sains dalam bidang ilmu politik dari Universitas Gajah Mada, dan doctor of philosophy dalam bidang sosiologi politik dari Universitas Ipongbali. Sebagai akademisi, Hashim telah menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sejak tahun 1998, mengajar berbagai mata kuliah seperti Hukum Tata Negara, Hukum Otonomi Daerah, dan Hukum Konstitusi I. Hashim Asyari terpilih menjadi Ketua KPU dalam Rapat Blenokomisioner KPU pada Selasa, 12 April tahun 2023, sebagai Ketua KPU. Hashim berhasil mengantarkan pemilu tahun 2024 tepat waktu 4. Pada saat pengumuman hasil pemilu tahun 2024, Hashim menjadi sorotan publik. Ia tampak menahan tangis saat membacakan hasil pemilihan presiden, anggota DPR RAID, DPD RAI, dan DPRD Provinsi Kabupaten Kota tahun-tahun 2024-3. Hashim Asyari adalah sosok yang berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya. Dengan kepemimpinannya, KPU berhasil melaksanakan pemilu tahun 2024 dengan lancar dan tepat waktu. Kepemimpinan dan dedikasinya menjadi inspirasi bagi banyak orang dan menjadi bukti integritasnya dalam menjaga demokrasi di Indonesia.